hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali bersama jokescripto dan saham disini oke teman-teman jadi langsung aja ya disini kita akan bahas mengenai koin-koin viral ya katanya Wow ini koin-koin viral nya harus kita bahas nih guys nah jadi kira-kira kalian tahu gak sih sebenarnya koin-koin apa yang akan kita bahas nah jadi disini kita akan membahas mengenai koin-koin yang ada di indodak yang warna ini kemarin sempet memang betul-betul viral sampai-sampai orang banyak yang nyangkut dari koin tersebut Nah jadi langsung aja disini kita akan membahas mengenai koinnya teman-teman Nah jadi disini koinnya itu mungkin kan kita cek dulu di kripto karansi mungkin teman-teman tahulah semuanya ya ini request dari kalian juga nah sini kita cari dulu guys nah disini kita cari koin namanya koin ini ya teman-teman nah ini adalah koin signum ataupun kalau di lambangnya signa nah jadi sebelum kita bahas lebih lanjut silahkan kalian subscribe channel ini dan jangan lupa like komen dan share nya untuk kalian yang menggabung sama grup telegram linknya ini ada di deskripsi jadi disana kita akan share-share terus ya teman-teman Nah jadi kalau kalian mau yang VIP juga bisa nanti kalian cat aja adminnya Oke disini pertama-tama kita akan cek dulu koin signa ini berdasarkan websitenya nah kemarin banyak banget Bang kalau nggak bisa jelasin sebuah koin jangan jelasin gitu ya waktu aku jelasin tentang koin ini teman-teman koin apa namanya kalau kalian tahu tuh aku bahas kemarin itu mengenai koin ini koin LSLP SLP tuh nah karena banyaknya nyangkut jadi aku buatin tuh SLP terus ketika aku buatin pada marah-marah gara-gara ya itu memang itu kan koin SLP itu anakan dari koin AXS ataupun aksi infinity sedangkan websitenya juga sama kemarin kita cek ya Nah signum ini sebenarnya apa ya bekerja dalam bidang apa gitu Nah jadi kalian bisa disini kalian baca-baca Oh di sini ada YouTube nya juga sehingga kalian bisa cek nih Nah jadi tentang apa sih sebenarnya signum ini nah disini menggunakan bahasa Inggris ya Nah jadi disini menggunakan bahasa Inggris di sini kalian bisa lihat ada beberapa apa ya tentang signum lah pokoknya ya kalau kalian mau baca-baca sendiri kita disini lebih fokus untuk membaca analisa catnya ya kalau kayak gini-gini kan mungkin semuanya bisa baca sendiri gitu Nah jadi disini untuk signum seperti ini kita kembali dulu kita lihat berapa sih project infonya followernya juga 1940 terus disini wallet holdernya ada sekitar nggak kelihatan ya Nah jadi ini koinnya nggak tahu nih udah lama apa enggak sih sebenarnya koinnya Oke jadi langsung aja temen-temen ya kita cari disini Sikna nah Sikna signum gitu ya jadi kita langsung aja perbesar disini harganya masih tergolong murah teman-temannya masih ratusan rupiah ya disini kita coba menggunakan satu mon dulu kita mau lihat at hanya berapa dia mungkin Oh ini satu monnya aja kendalnya baru satu ya mungkin belum ada sebulan di listing di indodark juga kurang tahu disini kita akan ukur ya teman-teman dari harga sekarang ke harga at hanya itu sekitar 247 sorry 246,75 ya kurang lebih sekitar 247 persennya turunnya nah jadi disini kita lihat dari empat khosnya Nah jadi dari empat khosnya aja masih begini ya teman-temannya ininya catnya nah jadi masih sulat apa ya susah dibaca juga deh jadinya karena masih baru mungkin ya di sini nah jadi at hanya mungkin di sini ya teman-teman mungkin kalian ada yang beli di area sini mungkin ada yang beli di area sini ada yang di area sini ada yang di area sini nah ini yang beli di area sini terus jual di sini itu mungkin untung gitu ya karena dia naik ke atas tapi kalau misalnya belinya di area sini terus kalian jualnya di area sini itu mungkin kalian udah rugi kita cek kalian rugi berapa persennya ya mulai dari yang sini ke harga sekarang kalian rugi 60% misalnya kalian punya uang 100 juta mungkin uang kalian tinggal 40 jutaan lah ya kurang lebih seperti itu teman-teman Nah jadi itu untuk harga signal kita hapus dulu semuanya ya sini Nah jadi disini kita akan menganalisa harga signal Nah jadi signal ini kita kasih garis sebesarnya ataupun juga kita kasih support gede nya itu disini ya Nah kenapa karena memang dia berawalnya dari harga sini teman-teman Mari kita cek untuk bagian paling rendahnya itu mungkin di harga 94 Nah jadi kalau kalian yang punya duit mau dicicil signal dari sekarang enggak masalah beli aja di harga seratus sampai 94 itu dicicil nanti bisa dijual mungkin di harga sini teman-teman kita ukur pakai ini aja deh Fibonacci Nah kita pakai Fibonacci kita enggak ke yang paling tingginya kita kesini aja Nah jadi sekarang disini kalau kalian bisa cek ya sekarang berada di Fibonacci kosong ini Fibonacci berapa nih nih garis Fibonacci Oh satu nah ini guys Fibonacci satu sekarangnya udah dasar banget Nah jadi sekarang udah dasar banget mungkin kalau misalnya kalian mau menjangka pendek target terdekatnya tuh ada disini ada di 127 nah kita kasih hijau yang tetep profitnya terus disini nanti kalau misalnya kalian mau untuk jangka menengah ataupun jangka panjang bisa kalian ambil profit di Fibonacci 0,618 disini udah kuat banget ya teman-teman disini di 152 Nah jadi pokoknya kalau mau take profit di setiap garis Fibonacci juga boleh Nah jadi disini kalian bisa lihat di 248 kalau misalnya kalian beli sekarang terus jual di harga 248 Nah itu mungkin teman-teman bisa mendapatkan keuntungan sekitar 150 persen misalnya kalian modal 10 juta mungkin kalian bisa mendapatkan 15 juta dari hasil penjualan kalian di Signa Nah itu kurang lebih untuk Signa sekarang gitu ya mungkin itu sih sebenarnya untuk Signa kalau untuk gambaran dari jangka pendek dan panjangnya nih kalau kalian bisa lihat capnya dari temprem 1 horse sekarang udah turun lagi teman-teman ya kalau misalnya jebol dari sini kemana Bang ya kita nggak tahu ya karena belum ada support ya di sini Nah jadi mungkin kalau misalnya kita lihat nih kita lihat ataupun kita putar balik ya kita repersalkan disini oke nah jadi disini Oh nggak kebaca ya Sorry bener kayak tadi harusnya kita putarkan dulu Nah jadi disini kalau misalnya dia turun masa ya rupul sih rupul ke harga ini teman-teman kayak apa ya kurang yakin aja gitu nah disini kita lihat dulu kita lihat kalau misalnya kita ngikut dari harga ATH nya ya kita lihat pengikut harga ATH nya disini nah mungkin dia akan terjun oh gila banget nih kalau terjunnya dalam segini ya teman-teman enggak nyangka juga sih kalau bakalan terjun segini Oke jadi untuk Signa kalau misalnya mau beli kalian ke penonton video ini mungkin kalau misalnya videonya aku tayangin enggak tahu kapan ya yang jelas disini kalau harga Signa udah di bawah 90 85 85 ya di sini itu udah kita kasih garis merah ya ini wanti-wanti banget kalau di harganya udah di sini deh 80 ya ini garis merah nih kalau misalnya harga Signa udah di bawah 80 teman-teman silahkan cut loss aja nggak masalah gitu kalau misalnya udah ke 80 atau 79 gitu karena memang pertahanan besarnya itu udah ada di sini teman-temannya yang aku kasih kotak di sini itu sampai harga 94 Nah jadi kalau misalnya pun turun ke 94 atau 90 kita berharap naik lagi tapi kalau udah ke 80 terlalu jauh jauh ya mungkin kerugian kalian kalau misalnya kalian cut loss di area yang saya garis merah itu sekitar 19% doang daripada kalian semakin terjun ke bawah kan enggak tahu juga nah ini sekarang dia memang polanya pola beris yusul yusul nah ini sekarang polanya pola beris teman-teman sehingga kalau misalnya teman-teman mau melihat di sini begini ya kurang lebih ya Nah dia mengalami penurunan gitu penurunannya terlalu jauh teman-teman ya Oke jadi misalnya kalau dia berhasil jebol di area sini dia 108 mungkin dia akan mengalami kenaikan kembali gitu ya Nah itu sih untuk Signa nggak bisa berbicara banyak ya sebenarnya untuk Signa ini karena apa ya karena dia termasuk poin baru di indodax juga terus juga Signa ini kalau proyeknya dilihat bagus cuma di sini dia akan ke bawah arus misalnya nih kalau Bitcoin ke harga 18 ataupun 28 itu kalian bisa lihat harga Signa di area 50-an teman-teman ya jadi ini kan semuanya ke bawah arus sebenarnya nggak mungkin nggak ke bawah arus gitu ya tapi kalau Bitcoin naik otomatis dia naik gitu jadi kalian sebenarnya kalau mau lihat koin-koin sekarang kalian pantau aja Bitcoin apa yang terjadi pada Bitcoin lain itulah yang terjadi pada koin-koin lain seperti itu kurang lebihnya ya jadi untuk kalian mau nyicil sekarang bisa banget sampai area 94 dan Carlos nya di 80 lalu take profitnya di area-area hijau yang sekarang dan semoga kalian juga semuanya cuan thank you guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati